Intro Saya sudah siap, saya akan menuju ke sana saudara Untuk melakukan teknik modifikasi Saya akan melisiknya eksklusif Usia sangat belia, 25 tahun Dan memiliki kekayaan yang luar biasa Kerap pula dipamerkannya media sosial Mengaku hasilnya dari investasi Yang belakangan diketahui Bukan investasi, melainkan bodong Dan terindikasi perjudian Mungkinkah seorang pria yang sangat muda 25 tahun menjadi perekrut investasi besar Yang nilainya diperkirakan ratusan miliar rupiah Dan berpusat di Barbados, sebuah negara di Laut Karibia Apakah mungkin ada pihak lain yang lebih besar Yang berada di Indonesia Dan menjadi sponsor utamanya Dan bekerja secara siluman Saudara saya Aiman Wicaksono Saya akan melusurinya eksklusif Dan saudara saya berada persis di depan Perumahan mewah Di Medan Sumatera Utara Ini adalah rumah seharga 30 miliar rupiah Yang kini posisinya disita oleh Baris Krim Pori Di Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dan rumah seharga 30 miliar ini diduga Merupakan hasil dari tipu-tipu Alias investasi bodong Yang diduga dilakukan oleh Indra Ksuma Alias Indra Kens Saudara saya ingin menyampaikan dulu Terkait dengan Indra Kens ini Kenapa kemudian ia bisa melakukan pengumpulan Begitu banyak korban investasi Sebelumnya ia adalah orang yang aktif di media sosial Dan entah kemudian bagaimana Lalu ia menjadi afiliator atau perekrut Orang-orang yang hendak menginvestasikan melalui dirinya Dan kenapa orang-orang yang tertarik Karena Indra Kens alias Indra Ksuma Selalu memamerkan kekayaan yang dimilikinya Seperti ini Kemarin belinya 500 juta Alderman Spigate ya Yang Kronos Sekarang udah 1,2 M Wah gila-gila Saudara Sebelum saya masuk ke dalam Saya ingin menyampaikan pada Anda Korban yang sejauh ini melapor Baru 14 korban Anda tahu berapa kerugiannya? 25 miliar rupiah Diduga Korban dari Indra Kens Ribuan atau bahkan puluhan ribu Ada seorang ahli investasi yang mencoba untuk mengumpulkan Bahwa rata-rata investasi yang dilakukan melalui aplikasi Apakah itu berbasis mata uang kripto Atau saham Atau mata uang asing Alias forex Foreign exchange Itu rata-rata 5 juta rupiah Dalam satu bulan per orang Ketika dikalikan 10 ribu saja Maka 5 juta itu artinya 50 miliar dalam satu bulan Bagaimana pembagiannya? Saya mendapatkan informasi bahwa Sistem yang diambil oleh Indra Kens Yakni sistem Opsi binari atau binary option Hanya memilih Satu diantara dua Katakanlah misalnya saham naik atau turun Ketika benar Maka investor mendapat 70% keuntungan dari apa yang sudah diinvestasikan Tapi ketika salah Maka semua yang diinvestasikan Ludes alias hilang Ketika kalah Maka Indra Kens diduga mendapat 70% Dari apa yang telah diinvestasikan oleh pala korban investasi Saudara Saya tidak akan menurut di sini Saya akan jawab masuk ke dalam Eksklusif untuk saya melihat bagaimana kondisi rumah seharga 30 miliar rupiah Dan nanti saya juga akan menuju ke rumah tempat penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Ruk Basang Yang menyimpan sejumlah harta milik Indra Kens Terus diantaranya adalah mobil Ferrari Berapa hargo aktifnya? Ini ya di Turki Berapa berapa? Ini kemarin belinya 500 juta All they must be get ya Yang Krono sekarang udah 1,2 M Wah gila gila 1 miliar 300 juta sekian ya Kemarin waktu gue gak bisa tidur Langsung aja jam 3 pagi Itu gue beli tes lah gue Dan sekarang udah datang tes lah ya guys Wah Penahanan terhadap saudara Ika Dan saudara saya berada persis di depan perumahan mewah Di Medan Sumatera Utara Ini adalah rumah seharga 30 miliar rupiah Yang kini disita oleh Bares Krim Pori Saya tidak akan menurut di sini Saya akan coba masuk ke dalam Eksklusif untuk saya melihat bagaimana kondisi rumah seharga 30 miliar rupiah Saudara saya masuk eksklusif saudara di Aiman Saya melihat rumah yang masih dalam tahap renovasi ini memang Tapi luar biasa BINOMO yang aplikasi dijalankan oleh Indrakens berada di negara yang bernama Barbados di Laut Karibia Benarkah itu? Dan bagaimana mungkin seorang Indrakens bisa mengendalikan itu tanpa ada aktor besar di belakang? Mungkin BINOMO-nya sistemnya ada di luar negeri Mungkin servernya ada di luar negeri Tetapi yang pasti yang mengambil ruangnya ada di Indonesia Yang memberikan uang untuk Indrakens adalah orang itu Wah ini Ini salah satu mobil milik Indrakens Kalau Anda lihat memang mobil luar biasa ya Seperti Formula 1 ini Jadi semuanya di sini Di setir Dan saudara saya sudah bersama dengan Kepala Lingkungan Di wilayah perumahan Cemara ya Cemara Asli Cemara Asli masuknya Deli Serdang Deli Serdang Deli Serdang dekat dengan Kota Medan Perbatasan lah Dengan hubungan siapa? Dengan Agil Bang Agil Dengan kepling Cemara Asli Oh kepala lingkungan di sini Ini rumah luar biasa nih 30 miliar katanya Saya tidak tahu berapa Tapi intinya sudah lama di sini dibangun Dia renovasi Renovasi dari sebelumnya rumah lama Rumah gini juga Waktu dia beli begini bentuk rumahnya Oke Dia renovasi mungkin kurang sesuai sama dia di renovasi Oke Terus Tahu siapa yang punya sebelumnya dan lain sebagainya? Sebelumnya saya tahu Kalau saya panggil si Amin Oh yang pemilik sebelumnya? Iya Setelah dibeli gak tahu siapa? Karena saya tahunya ini si Indra Masyarakat ini bicara di Kedih Oke Tahunya dari media sosial awalnya? Sebelum tertangkap nih ya? Oke Dan memang waktu itu Gak tahu juga dia siapa dan lain sebagainya? Gak tahu Hanya lihat di media sosial? Media sosial lihat Siapa di internet yang kerenceng di luar Murah banget Nah itu yang kita potiangkan kompongannya itu Kita bisa lihat di situ Oke Jadi semua maunya murah gitu ya Semua murah ya Dan akhirnya ternyata dibongkar oleh pihak kepolisian Ada investasi bodong Diduga investasi bodong yang kemudian dilakukan Ini kan komplek perumahan mewah ya Pak? Pak Agil ya Ada yang punya rumah 24 tahun di sini? Wah Maksudnya 24 tahun gak ada Gak ada pasti ya? Gak ada pasti Kepala keluarganya 24 tahun? Gak ada Tapi yang benar-benar dari usaha sendiri dan lain sebagainya? Gak ada Gak ada disini Orang tuanya mungkin kasih Oke Paling ya Iya Ini kalau kita lihat memang rumahnya disini besar-besar ya? Besar-besar lah Ini salah satu perumahan mewah yang ada di Deliserdang? Di Deliserdang Atau paling mewah mungkin disini? Bisa juga paling mewah Oke Dan mayoritas disini pengusaha biasanya? Pengusaha ya Baik Terima kasih Saya akan mencoba masuk ke dalam Tentu ditemani oleh anggota kepolisian Karena Dalam Kondisi yang Disegel Sehingga tidak boleh sembarangan masuk Memang masih Dalam tahap renovasi Sudara Masih belum Sepenuhnya Bisa ditinggali Saya akan coba masuk Iya Sudara Saya masuk Ekslusif Sudara Di Aiman Saya yang melihat Rumah yang masih dalam tahap renovasi ini memang Tapi luar biasa Anda bisa melihat ini Iya Dan ini tampaknya Aquarium Sebelah sana adalah garasi Mobil ya Disini adalah Ruang untuk menerima tamu Dan ini nanti akan dibuat Aquarium Dan disini nanti ada Aquarium Untuk pelihara ikan Ini tamannya Sudara Luar biasa Ya Dan ini saya tidak tahu Pakainya mungkin kolam ikan Sepertinya kolam ikan Karena ada filter yang cukup kecil Dan ini tangga Sudara Ini Sepertinya kamar ya Iya Saya mencoba untuk ke atas Ikuti size Sudara Eksklusif di Aiman Saya akan melisiknya Eksklusif Terima kasih Terima kasih